Panglima TNI, Laksamana Yudho Margono menyatakan bersedia menemui Fauziah, ibu dari Imam Mashkur, korban penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oknum anggota PAS Pampres, PRAKRM, dan dua oknum TNI lainnya. Panglima TNI Yudho akan menjadwalkan pertemuan usai pelaksanaan konferensi tingkat tinggi KTT ke-43 ASEAN di Jakarta. Mantan kasal ini memastikan tidak ada pihak yang menghalangi keluarga Imam Mashkur bila ingin bertemu dengan dirinya. Panglima menambahkan proses hukum terhadap anggota PAS Pampres, PRAKRM, dan dua prajurit TNI lainnya, PRAKHS, dan PRAKJ, akan diadili secara militer. Yudho juga memastikan TNI akan transparan dalam mengusut kasus pembunuhan yang menewaskan Imam Mashkur. Transparansi akan diwujudkan dengan menggelar sidang kasus tersebut di pengadilan militer yang terbuka untuk umum. Meski diadili di peradilan militer, masyarakat bisa menyaksikan langsung persidangan PAS Pampres, PRAKRM, dan dua prajurit TNI lainnya, yakni PRAKHS, dan PRAKJ, akan diadili secara militer. Ibu almarhum Imam Mashkur berharap kepada Panglima TNI untuk menetapkan pelaku dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Dan untuk mengetahui informasi terkini, di sana kita sudah terhubung dengan rekan Muhammad dari Biren Aceh. Muhammad, selamat siang. Bagaimana kok informasi terkini dari rumah Imam Mashkur? Ya, siang, paling. Memang saat ini saya sudah berada di rumah ibu almarhum Imam Mashkur di desa Manklayu, jamatan Gandapura, Kabupaten Biren Aceh. Memang tadi sempat saya wawancarai dan tanya langsung, beberapa hari lalu ibu dari almarhum Imam Mashkur sudah pernah ke Jakarta untuk menemui khutman Faris dan juga rencananya akan bertemu dengan Panglima TNI. Namun, dari kegiatan itu, ibu dari almarhum Imam Mashkur gagal menemukan Panglima TNI, lantaran Panglima TNI berhalangan. Dan walaupun sempat berhalangan, ibu dari Imam Mashkur ini sempat ke Den Pemjaya dan bertemu langsung dengan Komandan Den Pemjaya Klonel Irshad Hamdi B. Anwar. Di sana, ibu dari almarhum menitipkan pesan. Hanya satu pesan beliau adalah untuk menyangkakan, tersangka dengan pasal 340, yaitu pasal pembunuhan berencana. Muhammad, setelah ada respon dari Panglima TNI, apa respon dari pihak keluarga terkait pernyataan yang sudah disampaikan? Mami, memang sejak kemarin keluarga telah kembali dari Jakarta ke rumah, dia masih berharap untuk bertemu kembali dengan Panglima TNI. Jikapun tidak bertemu, dia hanya berharap janji dari Panglima TNI, yaitu menyangkakan, tersangka dengan pasal 340 ini benar-benar diterapkan. Dan dari pihak keluarga juga berharap, sidang ini nanti akan dilakukan secara terbuka, walaupun memang persidangan militer gitu. Dia sangat berharap bisa melihat dan masyarakat bisa memantau langsung proses hukum ini. Dan satu lagi harapan dari ibu almarhum Imam Masyukur, bahwa tersangka ini dihukum seberat-beratnya. Apabila pun memungkinkan dia berharap, tersangka dapat dihukum dengan hukuman mati. Muhammad, setelah ada kunjungan Komnas HAM ke sana, apa hasil kunjungan itu, apa hasil investigasinya? Ya, paling tepat saya informasikan, memang Rabu kemarin Komnas HAM telah mengunjungi rumah almarhum Imam Masyukur. Pihak dari Komnas HAM melakukan investigasi tentunya dengan cara mewawancarai keluarga Imam Masyukur, yaitu bapak Imam Masyukur, juga adik dan kakaknya. Di sana mereka mengumpulkan data-data dan informasi terkait pembunuhan dan penculikan yang dilakukan oleh Oknum Pas Pampres dan bersama dua rekannya. Dan selanjutnya tim dari Komnas HAM juga sempat melakukan atau menziarahi makam almarhum Imam Masyukur. Baik, terima kasih Muhammad untuk informasi Anda langsung dari Biron Aceh.